Suatu hari, Nazaruddin bersama anaknya pergi ke pasar untuk membeli keledai. Akhirnya mereka menemukan satu ekor keledai, membayarnya dan membawanya pulang. Mereka berjalan dengan membawa keledai ini. Di perjalanan, banyak orang menertawakan mereka dan berkata, Itu dua orang bodoh sekali. Mereka sudah membeli keledai, tetapi mereka berjalan. Mengapa mereka tidak naik ke punggung keledai itu? Nazaruddin mendengar, lalu dia menaikkan anaknya ke punggung keledai itu. Mereka berjalan beberapa ratus meter, lalu beberapa penduduk juga mulai mengatakan kritiknya. Itu anak, anak durhaka. Bagaimana dia tega bapaknya berjalan, sementara dia enak-enak di punggung keledai itu? Bagaimana mungkin ada anak seperti itu? Nazaruddin mendengar, lalu dia menurunkan anak itu, lalu dia naik ke punggung keledai, sementara anaknya berjalan. Selang beberapa waktu, beberapa penduduk berkata, Itu bapak yang tak tahu diri, bagaimana mungkin dia begitu enaknya santai di atas punggung keledai, sementara anaknya dibiarkan berjalan. Bapak macam apa itu yang tidak mempedulikan anaknya? Nazaruddin mendengar itu, lalu Nazaruddin turun dari punggung keledai. Dia berpikir, dan akhirnya dia mengangkat anaknya ke punggung keledai, dan mereka berdua naik ke atas punggung keledai. Tak berapa lama datang lagi kata penduduk, Itu anak sama bapak sungguh berpikiran yang tak jelas. Bagaimana mungkin mereka berdua tega naik ke atas punggung keledai sekecil itu? Bagaimana hati nurani mereka sehingga begitu saja mau menindas hewan seperti itu? Nazaruddin mendengarnya, dan akhirnya dia punya pilihan lagi. Dia mengikat kaki keledai ini, dan mengambil sepotong kayu, dan dengan kayu itu mereka mengangkat keledai ini untuk berjalan. Belum sampai ke kampung, datang lagi kritik dari penduduk sekitar. Ini anak bapak, di mana pikirannya? Mereka membeli keledai, mereka angkat. Bukankah keledai itu bisa berjalan? Tidakkah mereka menghabiskan banyak energi untuk membawa keledai dengan cara itu? Tidak ada pikiran, anak sama bapak sama saja. Sedemikian bingung, Nazaruddin akhirnya mencoba melepaskan keledai itu, tetapi kayu yang dipegang anaknya lepas, dan meluncurlah kaki keledai itu dari batang kayu yang mereka pegang tadi, dan keledai itu jatuh ke dalam sungai. Kebetulan mereka di atas jembatan kala itu, dan keledai tidak bisa bergerak karena kakinya diikat, dan keledai itu mati. Dan akhirnya mereka kehilangan uang dan kehilangan keledai yang mereka beli.